Cobain kok pilot untuk ubah tema dari Windows 11 Dari like mode seperti ini menjadi dark mode Tinggal ketik disini change to dark mode dan enter Lalu pilih yes Maka temanya langsung jadi dark mode seperti ini guys Mantap Halo assalamualaikum Kembali lagi di channel levelup.id Di video kali ini kita akan bahas update Windows 11 versi 23.493 Akhirnya Microsoft merilis lagi update Windows 11 Inside program Dev Channel Dan di update kali ini ada banyak fitur-fitur menarik Yang ada di versi terbaru ini guys Mulai dari Windows copy load yang akhirnya sudah dirilis versi preview nya Dan saat ini juga sudah terintegrasi dengan Windows nya Jadi kita sudah bisa melakukan beberapa setting Dengan menggunakan copy load ini guys Selain itu ada juga menu home baru di menu setting pada Windows 11 Dan saat ini Windows 11 juga sudah support file Winrar, 7zip, dotar, dan file archive yang lain Secara natif Jadi kalian tidak perlu lagi untuk menginstall Winrar, 7zip, ataupun aplikasi archive lainnya guys Dan buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini Silahkan kalian mencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan update-an seputar Windows 11 Tidak usah lama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke Windows 11 versi 23.493 Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 Ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdgover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro Kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 Lalu kalian pilih Apply Untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan Apakah menggunakan Paypal, Visa, FasterPay, Min ataupun Bitcoin Setelah kalian selesaikan pembayaran Kalian tinggal pilih akun kalian Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di Windows 11 Insider Program Dev Channel versi 23493 nya Kalian bisa lihat di watermark bagian kanan bawah ini ya Untuk buildnya disini kita gunakan 23493 Yang pertama di versi ini sudah mulai di preview Windows Copilot Yang merupakan sebuah AI yang diintegrasikan dengan Windows Kalau kalian sebelumnya sudah tahu tentang Bing Chat AI Yang merupakan AI dari Microsoft yang bisa kita gunakan di browser Microsoft 8 Kali ini Microsoft juga membuat sebuah AI yang diintegrasikan dengan Windows Dan kali ini di Windows 11 versi 23493 Windows Copilot ini pertama kali di preview atau dirilis oleh Microsoft Kalian bisa lihat di bagian taskbar sekarang sudah ada icon Copilot Tapi disini masih statusnya pre-release Jadi masih terbatas fiturnya Kalau kalian klik disini Maka akan langsung muncul Windows Copilot seperti ini guys Untuk tampilannya sebenarnya masih sama seperti Bing Chat AI Karena disini pun juga ditulis ya Copilot with Bing Chat Jadi ini basisnya sebenarnya sama juga seperti Bing Chat AI yang sudah ada di Microsoft Edge Windows Copilot ini juga sudah terintegrasi di menu setting dari Windows 11 Kalau kalian buka taskbar setting Dia juga akan ada disini Kalian bisa tampilkan seperti ini Atau kalian juga bisa hide Copilotnya Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Sebenarnya Copilot ini mirip-mirip dengan Cortana atau Windows Assistant sebelumnya Hanya saja dia diperbaiki lagi dan di-upgrade dengan berbasis Chat GPT oleh Microsoft Shotgunnya pun juga sama seperti Windows Cortana Untuk menggunakan Copilot ini Kalian bisa pencet Windows C di keyboard kalian Untuk menampilkan dan juga menyembunyikan Windows Copilotnya Untuk menggunakan Copilot ini sebenarnya sama saja dengan menggunakan Bing Chat AI Hanya saja fitur yang terintegrasi dengan Windows saat ini masih terbatas Misal sekarang kita akan coba Windows Copilot ini Untuk mengubah tema dari Windows yang kita gunakan ke Light Mode Kalian tinggal ketik saja disini change to Light Mode dan Enter Kemudian disini kalian tinggal pilih Yes Maka sekarang Windows kalian temanya akan jadi Light Mode seperti ini Atau misal kalian ingin ganti ke Dark Mode Tinggal ketik saja disini change to Dark Mode dan Enter Lalu pilih Yes Maka sekarang tampilan dari Windows 11nya akan jadi Dark Mode seperti ini Jadi kalian tinggal ketik saja settingan yang ingin kalian lakukan di Windows Copilot ini guys Kemudian misal kita ingin generate picture Make me a picture of Windows 11 dan Enter Lalu kita tunggu prosesnya Dan sekarang kalian bisa langsung pilih gambar yang kalian inginkan guys Kemudian untuk UI dan UX dari Windows Copilot ini sendiri Kalian bisa lihat tampilannya seperti ini Dan kalau kita buka aplikasi yang lain Misal file explorer Maka dia akan terpotong size-nya dengan Windows Copilotnya Kalau kita close Windows Copilotnya File yang kita buka akan kembali fullscreen seperti ini Dan kalau kita buka lagi Windows Copilotnya Maka aplikasi lainnya akan menyesuaikan ukurannya saat kita buka Windows Copilotnya guys Jadi dia tidak tampil di atas aplikasi yang sedang kita jalan Dan ternyata disini setelah kita cek Untuk Windows Copilot ini masih menggunakan Microsoft Edge ya Jadi sebenarnya ini mirip seperti WebView Jadi dia hanya menampilkan apa yang ada di Microsoft Edge saja Kalau kita coba close Microsoft Edge yang ada di Task Manager ini Kita coba end task Maka Copilotnya juga akan keluar guys Jadi untuk saat ini sebenarnya untuk Copilot ini masih menggunakan CTI yang ada di Microsoft Edge Dan sudah diintegrasikan dengan menu setting yang ada di Windows Semoga kedepannya semakin banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan Copilot ini Agar tidak seperti Cortana yang jarang sekali kita gunakan Kemudian fitur baru lagi di Windows 11 versi ini Kalian bisa lihat di menu setting Saat ini sudah ada menu home yang tampilannya sudah diperbarui seperti ini Jadi lebih simple dan juga lebih keren teman-teman Untuk menu home ini isinya sebenarnya adalah summary dari menu setting yang mungkin biasa kalian akses Disini ada device kalian Kemudian ada Wi-Fi yang terkonek Ada Windows Update Lalu ada Recommended Setting yang bisa teman-teman gunakan Mulai dari Display, Taskbar, Sound Kemudian kalian juga bisa konekkan dengan Cloud Storage seperti OneDrive Kemudian disini kalian juga bisa langsung adjust device-device yang menggunakan Bluetooth Kalian bisa konekkan atau disconnect device-nya Lalu disini ada Personalize dan ada juga Microsoft 365 Semoga nanti di menu home ini layoutnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita Agar kalau kita ingin akses menu setting benar-benar sesuai dengan yang biasa kita gunakan Kemudian fitur baru lagi yang diupdate di versi ini Sekarang kalian bisa menggunakan secara langsung Smart Snap Layout Misal disini kita buka beberapa aplikasi dan disini cukup berantakan Kalau teman-teman ingin rapikan kalian bisa langsung arahkan kursor kalian kesini Maka disini akan tampil beberapa rekomendasi Snap Layout yang bisa kalian gunakan Misal kita akan pilih yang ini tinggal klik disini maka akan langsung jadi seperti ini guys Jadi kalian tidak perlu setting satu persatu Snap Layoutnya Kalian tinggal pilih aja maka akan langsung ke Snap dan jadi rapi seperti ini teman-teman Kemudian tampilan dari file explorer di versi ini pun juga sudah diupdate lagi Kalian bisa lihat untuk navigation panelnya Sekarang ada di bagian paling atas kemudian di samping kanannya ada address Dan di bagian paling kanan ada search bar-nya Kemudian untuk tool bar-nya ada di bagian bawah sini guys Kalau di Windows 11 versi stabil ini terbalik ya Untuk navigation panelnya ada di bawah toolbar Dan untuk beberapa tool bar-nya ini ada di bagian paling atas Dan kalau kita lihat di menu home-nya disini sudah lebih rapi lagi jika dibandingkan dengan sebelumnya Lalu ini juga lebih responsif ya Kalau misal kita kecilkan ukurannya Sekarang dia juga sudah menyesuaikan dengan size dari window yang kita setting seperti ini Misal kita besarkan lagi Nah dia otomatis menyesuaikan dengan size dari window yang sedang kita buka guys Dan kalau kita berbicara tentang file explorer saat ini sudah update lagi file archive yang disupport di file explorer di Windows 11 Kalian bisa lihat disini kita sudah punya sebuah file yang formatnya 7z Kalian bisa lihat disini formatnya .7z dan kalian bisa langsung buka file yang formatnya 7z seperti ini Tanpa menggunakan aplikasi tambahan seperti 7zip ataupun aplikasi yang lain Kalian tinggal double klik aja untuk membuka file yang ada di dalamnya Tapi sayangnya disini masih belum ada menu ekstrak untuk ekstrak file dalam format 7z ini Tapi untungnya disini kita bisa langsung copy filenya dan kita bisa langsung paste disini guys Jadi kalian tidak perlu ekstrak tinggal copy paste aja kalian sudah bisa ekstrak filenya dengan lebih mudah Dan tidak hanya 7z saja saat ini Windows 11 juga support berbagai macam archive file seperti winrar Kemudian file yang formatnya .tar ataupun tar.gz itu juga support bisa langsung dibuka secara natif di Windows 11 guys Kemudian update fitur baru lagi di versi ini ada di bagian quick action dari audio Kalau kalian klik di bagian audio disini maka sekarang iconnya akan berubah seperti ini Dan kalau kalian klik maka tampilan menunya akan jadi baru seperti ini Disini kalian bisa langsung pilih output device, spatial sound dan kalian juga bisa langsung akses volume mixer dengan mudah Misal disini kita buka OBS kalian bisa setting volume dari OBSnya Misal disini kita buka YouTube maka disini juga akan tampil Microsoft Edge Dan kalian bisa setting volume dari Microsoft Edge atau aplikasi yang kalian gunakan Kemudian di versi ini juga di update fitur narrator yang bisa kalian gunakan untuk spelling atau membaca sebuah teks menjadi sebuah suara di Windows 11 Ini sudah di update lagi narratornya agar lebih real Dan kalau kalian ingin gunakan bahasa Jepang saat ini sudah bisa guys Oke teman-teman jadi itu tadi update Windows 11 versi 23493 yang lumayan banyak dan cukup besar updatanya kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya